Halo semuanya, jadi hari ini gue mau bahas tentang tagihan listrik ya guys ya Karena udah banyak banget orang yang nanya-nanya nih Beberapa orang yang nanya di kolom komentar Tagihan listriknya gimana? Gue udah kemarin gak mau bahas, kenapa? Karena ini kan baru sekitar 2,5 bulan ya guys ya Jadi tagihan listriknya tuh masih belum stabil Nah harusnya di bulan ini harusnya udah mulai stabil Karena pemakaian gue udah terus nih per bulan-per bulan ya Ya kan? Nah daya wattnya kan udah naik juga kan Jadi 5.500 juga kan lagi kan guys Nah jadi gue mau bahas kali ini tagihan listriknya Perbedaannya berapa karena ini kita gabung jadi satu sama tagihan rumah guys Jadi ya tagihan rumah sama tagihan ngecas mobil tuh kita jadikan satu Nah itu tagihan berapa Terus perbedaannya berapa nanti kita bahas oke Jadi gue mau masuk ke dalam mobil dulu biar lebih enak menjelasinnya Oke guys jadi ini tagihan listriknya Ini kita mulai dari Desember ya Pokoknya kan November Ini Desember tanggal 15 pembayarannya Ini pembayaran di 9.12 Tapi mobil ini kan gue serah terima Itu kan di bulan 12 emang Tapi itu kan serah terimanya sekitar di tanggal 20 deh gue gak salah ya Apa di tanggal 22 gue lupa-lupa inget Pokoknya di tanggal segitu Tapi ternyata tagihan listrik gue emang sekitar 900an Sempat 1 jutaan juga 800 juga pernah Nah tapi sempat 1 juta juga Kayaknya di Di PL Apa kalau kita pembayarannya di Tokopedia itu ada historinya guys Gitu loh Nah pas saat di bulan Desember Tanggal 15 ini Ini gue masih pake yang 1300 Watt Nih kalian bisa liat Ya masih pake 1300 Nah ini namanya Suyadi Kayaknya emang kita belum balik nama ya namanya guys ya Setelah gue beli ini rumah Nah oke kita lanjut lagi Ya pas di Januari Di Januari ini kenaikannya gak banyak Ya kenaikannya sekitar tipis Tapi ini udah masuk 5500 Watt Ya Nah ini tarif tuh Perdaya ini 5500 Watt Terus stand maternya Apa stand maternya juga keliatan ya Pemakaiannya gak terlalu ekstrim banget Pas saat disini Karena emang mobil ini Setelah gue pake itu Rajinnya di bulan Januari Tapi udah masuk pertengahannya guys Nah oke kita lanjut lagi Nah ini di bulan Februarinya Bulan Februarinya harus nih pembayarannya di bulan Januari Bener gak? Harusnya gitu dong Karena kan tagihan itu kan Listrik itu setiap tanggal 5 Kalau tanggal 4 Februari udah keluar Berarti harusnya ini di bulan Januarinya tagihannya Nah di bulan inilah Pemakaian gue lebih banyak di Januarinya Karena setelah terima mobil emang lumayan agak banyak Ini pemakaiannya kan keliatan ya Berapa KWH nih Kita liat stand maternya Kalau di Tokopedia enak nih Kita bisa tau pemakaian stand maternya Berapa KWH berapa KWH Kita coba hitung 26, 3, 1, 8 26 138 tadi ya 26 Eh 26, 3, 1, 8 Sorry 26, 3, 1, 8 Kurang Berapa nih 270 270 270 8 ya Ini ya 85 ya guys ya Oke jadi pemakaiannya kurang lebih di 767 KWH Nah ini udah plus mobil nih ya 767 Nah 767 ini Oke guys jadi kita kaliin ya Nah kalau zaman dulu 2022 Itu kan Per KWH nya kan 1,444 Nah sekarang beda nih Masuk di Ini ya Di 3,500 sampai 5,500 Watt itu Sekarang per KWH nya 1,699,53 Per KWH Kalau dulu kan 1,444 ya Ya kan Nah Sekarang udah naik nih Segini nih Di 2023 ini guys Kalau dulu 2022 Dia per KWH nya itu Sama Nah ternyata sekarang udah gak beda Terus lanjut lagi guys Kalau kita Daya Watt ya 1,000 Kayak dulu kan gue 1,300 Itu harusnya lebih murah kan Nah karena sekarang gue naik 5,500 Jadi semua Kayak AC Kulkas Semuanya udah bakal Pasti otomatis Naik Semua dayanya Naik ya guys Kurang lebih naiknya itu Kisaran ada Berapa perak tuh Sekitar 200 perak lah ya Kita hitung kotornya aja Nah kita kaliin nih Yang tadi Per KWH nya 7,67 Pemakaian gue Kita kali Berapa nih 1,699 Aja deh Biar gampang 1,699 Jadi kurang lebih Di 1,303,133 Tuh bener ya guys ya Pembayarannya bener ya Kan tadi kan ada komanya kan Tadi gue gak hitungin koma Tapi gue hitungin koma Harusnya sama Cuma beda 30,000 aja lah Kurang lebih lah Seperti itu guys Jadi cara hitungnya Nah terus nih guys Yang bulan Februari ini Gue pembayarannya gak di Tokopedia Kayaknya gak ada voucher Cashbacknya Jadi gue bayar di Shopee Nah di Shopee ini Ketika pas udah pembayaran Itu ternyata gak muncul ya Gak muncul kayak History pemakaian Pemakaian Per KWH nya gitu loh guys Jadi gak ada Jadi yaudah begini aja Nah pembayarannya naik Sekitar 30 ribuan Ini gue pemakaiannya Emang super ekstrim sih Karena Di bulan Februari kemarin Emang gue sering jalan Dan emang lumayan Ngurusin Kontrakan di apartemen juga ya Soalnya ya Dia ada di peak 2 Jadi bolak-baliknya lumayan tuh Nah tuh kemakan Ngecas-ngecasnya Beberapa kali jadinya guys Seperti itu Tuh ada cashback 5 ribu Jadi gue pake disini gitu loh guys Nah terus kita lanjut lagi Ya Kalau misalnya Daya rumah kalian 2.200 watt Itu sebenernya cukup loh Kalian gak usah nambah daya Ke 5.500 Kayaknya kan emang Kita beli wooling RIV ini RIV ini emang dapet Free naik daya ya Ke 5.500 Yang gak bayar Sedikit pun gak bayar Itu bener-bener free Nah Tapi kalau misalnya kalian Tagihan listrik yang Mau melonjak naik tinggi Ya kalian pake yang 2.200 watt aja Kalau emang dasar rumahnya 2.200 Itu kuat Kenapa gue bilang kuat Karena Sekali ngecas Wooling RIV ini Itu Makan dayanya itu Sekitar 1.600an Itu gue udah pernah Bahas ya Sebelumnya Udah pernah gue review juga Jadi Sekali ngecas itu Ternyata gak 2.200 Cuman hanya 1.600an Gak nyampe 1.700 Kadangnya cuma 1.650 Sekitar segitu aja Oke Jadi Menurut gue Kalau misalnya Kalian tetap Mau lebih hemat Ya pakein 2.200 aja Gak usah naik daya Tapi kalau misalnya Wad kalian kayak gue sama 1.300 Mau gak mau Harus naik daya Ke 5.500 Karena kalau misalnya 1.300 Otomatis pasti gak kuat ya Dia sekalian tarik aja Ada 1.600 Kalau 2.200 Ini masih-masih bisa kuat Tapi AC Ya gitu Bisa nyala Satu Masih bisa kok Feeling gue masih bisa nyala Satu Kalau yang Sekitar 3.4 pk ya Itu masih bisa nyala Apeko setengah pk Itu pasti otomatis bisa Nah Kalau gue bilang Gak ada masalah sih Tapi kalau misalnya Kalian mau tambah Kayak masak nasi Itu kan kuatnya Lebih gede lagi Itu mungkin Kalau ditambah AC Kulkas Bla 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 Cuci Baju Itu kayaknya gak kuat sih Kalau gue bilang Kayaknya bakal jebret Jadi harus ngalahin dulu Salah satu Kalau lagi ngetes mobil Kalau misalnya pake yang 2.200 watt Tapi Balik lagi Nasrah kalian Ini kan selisihnya berapa nih Coba ya Kita hitung Hitung aja deh Tadi kan 7.67 ya nih ya Pemakaian gue ya Ini kita hitung aja 1.699.53 Ya Oke 1.699.53 Kurang Berapa nih Kalau yang 2.200 Berarti 1.440 1.440 4.70 Nah Selisihnya sih Menurut gue Lumayan banyak juga ya Ternyata selisihnya 254.53 Kali 7.67 Tuh Selisihnya udah 195.000 guys Hampir 200.000 Jadi Kalau gue bilang Ini Bener-bener lumayan sih ya Bedanya lumayan loh Jangan sangka dikit Bedanya berperak-perak Begini Kalau dikali Pemakaian perkawihannya banyak Itu emang selisihnya Lumayan jauh Bisa 200.000 tuh Nah Kalian bisa lihat sendiri kan Lumayan Menurut gue Kalau misalnya kalian Makanya Yang gue bahas lagi Balik lagi ke kalian Kalau misalnya kalian Waktu itu 2.200 Feeling gue kayaknya Gak usah naikin dulu Pakai dulu aja Kalau emang bener-bener Kebutuhan yang harus Banget Harus kepake banget Ya ngomong-ngomong Naik daya Itu sih Tapi kalau naik dayanya Ke 3.500 Itu sama aja guys Kepakenya juga yang Ini Yang 1.600 juga Karena 3.500 Sampai 6.600 Itu sama perkawihannya Kecuali yang 2.200 Gitu loh Maksud gue Oke guys Jadi balik lagi Jadi Banyak yang nanya kan Ini bedanya berapa Selisihnya gitu loh Nah kalian bisa Lihat sendiri aja ya guys ya Kita taruh aja deh Pemakaian rata-rata gue Di 950.000 aja deh ya Pemakaian rata-rata Belum nih Belum ada mobil nih Di bulan ini Anggap aja belum ada mobil Ya Pemakaian rata-rata Di 950.000 aja deh Ini kan di Januari Ini kan Desember nih Nah Ketika udah punya mobil Dan udah naik daya Selisihnya tuh kan Bisa sekitar Hampir Berapa tuh Anggap 133.000 Kurang 950.000 deh ya Nah selisihnya Hampir 400.000 kan Bener gak Nah berarti Otomatis Pas ketika udah naik daya 5.500 Berarti pemakaian Sehari-hari gue Anggap kalo Belum punya mobil Belum punya mobil Listrik nih ya Nah itu pemakaian hari-hari Perkwnya Berarti bisa naik Kurang lebih Di angka 125.000 125.000 Sampai 150.000 Nah gitu loh guys Jadi Kita kurangin aja 150.000 deh Anggap Berarti pemakaian listrik gue Buat ngecas sehari-hari Hanya 239.000 Sampai 250.000 Seperti itu guys Itu per bulan Bayangin itu per bulan Dari pemakaian Hampir udah Mencapai 4.072 Kilometer Jadi Menurut gue Kalo kita Bandingin sama Mobil bensin ya guys Itu jauh banget Iritnya Super jauh Kenapa gue bilang super jauh Pertama Gue tuh sering Nganter anak gue Ke sekolah Itu hampir Dari Senin sampai Jumat Itu pagi loh Jadi Kita udah pergi Pulang lagi Kita pergi lagi Kita pulang lagi Jadi otomatis Dua kali bolak-balik Itu habisin Sekitar 18 kilometer Ya kan Itu dari Senin sampai Jumat Itu gue ngecas lagi baru Nah Itu biasa Gue pake brio Itu otomatis Seminggu itu Udah habis 125 ribu Itu pake pertalert Kalo pake pertamak Bisa habis 150 ribu Ini kita coba hitung ya Kita hitung 125 Kali 4 Tuh Udah 500 ribu Iya kan Kalo 150 ribu Pake pertamak Kali 4 Itu udah 600 ribu guys Gitu Kita anggap 500 ribu aja deh Itu cuman Buat To Anterin anak Ke sekolah guys Belum lagi Kita jalan-jalan Tiap Sabtu Atau Minggu Kalo tiap Sabtu Atau Minggu Otomatis Kita harus isi bensin lagi Gak bisa Nah Gue pake Ras Sekali isi bensin Kalo kepik aja tuh Bisa habis Sekitar 150 ribu Sekitar 150 ribu Itu gue selalu pake pertamak Gue gak mau pake pertamak Karena agak sayang ya Nah itu gue isi aja 150 ribu Abis pasti Pulang-pulang Pasti abis sih Paling sisa-sisa Tikit lah Gak beda jauh sih Itu pasti abis Jadi pengeluaran Tiap bulan Itu Kalo gue hitung-hitung Untuk bensin Tok doang Jadi hitungannya gini guys Kita isi Kita isi Yang beri wajah kan Udah ketahuan ya guys 150 ribu Seminggu Ini udah pasti Buat antre anak sekolah Kita tambah 150 ribu lagi Untuk ras Kenapa? Karena tiap Sabtu Minggu Karena gue suka jalan Ke pik gitu Kan habisin Pertamak itu bisa 150 ribu Itu udah pasti Ini paling irit Kita bicara irit banget deh Ini udah paling irit Gitu loh Oke Lanjut lagi Jalan-jalan Ini kita kurangin aja deh Yang beri wajah Sos 25 aja deh Jangan sos 50 deh Kayaknya kan gue pakainnya Pertalet Jadi udah seminggu Habisin 275 ribu Oke Kita kali nih Kali 4 Sebulan kan ada 4 minggu Udah habisin 1.100.000 Ini sebulan Habis segini guys Sedangkan Kalo kita pake mobilistik ini Sebulan itu Kayaknya gak nyampe Gak nyampe 300.000 Yang tadi gue balik lagi Gue bilang Itu paling kurang lebih Di 235 sampai 2,5 Itu udah keliling-keliling Jadi Menurut gue Lumayan cukup Irit sekali guys Gue pake mobilistik ini Tapi ya gitu Kalo misalnya lagi pengen Buru-buru Gitu kan Itu ya kalian gak bisa loh Kayak urgent banget nih Makanya kenapa Mobil bensin juga butuh Satu Karena nih buat urgent-urgent Ibaratnya gitu loh Emang lagi Bengen butuh cepet gitu kan Aduh ini baterai Sisa dikit Sedangkan perjalanan kita Ini jauh nih Misalnya dari sini Ke Kota B Misalnya tuh jaraknya Kurang lebih Sekitar 50 kilo Eh sedangkan Baterai kita ini Sisa 40 kilo Nah ini kita gak bisa Jangkau pake mobil ginian guys Jadi ada plus minusnya lah Jadi Menurut gue sih Kalian emang harus Tetap punya mobil bensin 1 Karena kenapa Kalian ngecas ini Emang cukup lama Satu jam aja tuh Paling naik Cuma sekitar 9% guys Jadi naiknya emang Gitu banyak Tapi overall Menurut gue Ini mobil worth it banget Untuk dibeli Nah menurut gue sih Bener-bener oke banget sih Karena Pemakaian gue Kan bukan buat Orang kerja ya Kayak kerja bolak-balik kantor Enggak Kerja buat Nge-grab Jadi ini emang Bener-bener pake buat sehari-hari Dan mau antara anak sekolah Ini bener-bener worth to buy banget sih Menurut gue Oke Jadi sampai sini dulu Kalau misalnya kalian suka dengan video gue Jangan lupa klik nomor like pada video ini Sampai jumpa Baik-baik sudah nonton Thank you Menurut kalian gimana Jadi mobil listrik ini wajib dibeli Apa enggak Comment di Videonya guys Thank you